Intro Yo semuanya kembali lagi bersama channel gue hari ini Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan banyak duitnya ya Hanjay Oke, jadi di belakang kali ini seperti biasa Gue akan mereview sebuah HP cuy HP Xiaomi yang rilis tahun 2020an cuy Kalau gue gak salah ya Hmm Dari penampilannya mungkin kalian udah tau juga cuy Ini HP apa cuy Coba kalian tebak ya Ya, ini adalah Xiaomi Redmi 8A Pro cuy Nah, kira-kira di tahun sekarang Masih warit gak untuk digunakan ya Untuk kasarian seperti sosmen-sosmen Sama game-game berat Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya Nah, seperti biasa Gue ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe Jangan lupa tekan subreknya cuy Mau dukungannya Oke, kalau sudah kita langsung lanjut aja ke pembahasannya cuy Let's go Oke, nah disini sebelum kita mulai ke pembahasannya ya Nah, seperti biasa Kita review dulu HPnya cuy Nah, kita mulai dari segi desainnya dulu Redmi 8A Pro memiliki ukuran 6,2 inci Dan berat sebesar 188 gram Untuk layarnya terbentang cukup luas ya Jangan resolusi HD+, Dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5 Yang dikelilingi bajel hitam yang terlalu tipis Kemudian untuk bagian depan ya Tempatnya di sisi atas tengah ponsel Terdapat Dot Drop Notes Yang menjadi rumah bagi kamera depannya Sedangkan untuk bajel bagian bawah Terdapat tulisan Redmi Nah, jika tulisan tersebut dilangkan Ya, layar depan akan terlihat lebih premium cuy Cuma disini, entah kenapa gitu ya Gue suka dengan HP yang merah logo yang ada depannya Seperti ini ya Redmi di bagian bawah layarnya cuy Nah, untuk bentuknya ideal ya Cukup mudah digenggam dan ringan di tangan Oke, kemudian kita beralih ke bagian belakang ponsel ini Nah, untuk palian warnanya Ponsel ini memiliki 3 varian warna cuy Yang pertama itu warna hitam Kemudian putih, kemudian biru Nah, kalian pakai yang warna berapa nih? Eh, ya warna berapa Kalian pakai warna yang apa nih? Material belakang terbuat dari bahan plastik dan gak kinclong Menariknya adalah lapisan nano pada casing Diteliti lebih dalam lagi Pada bagian ini memiliki pola yang unik cuy Terdapat garis-garis halus dari 2 sisi berlawanan Yang menyerupai X ya Nah, lapisan anti akan percikan air itu Membuat ponsel ini tidak lengket cuy Anti gores dan tidak menciptakan jiplakan jari Ataupun tangan pada ponsel Ya, karena itu Redmi 8 Pro ini awet nempel di tangan cuy Meskipun terkadang itu terasa licin cuy Yang berbeda dari pendahulunya Yaitu dari dual camera Terdapat 2 pasang kamera yang disusun sejajar ke bagian bawah ya Alias vertikal yang dikepalai setik light place Ya, masih segaris dengan kamera cuy Tertulis logo Redmi dan designate by Redmi Designate by Xiaomi lah gitu ya intinya Terlihat komposisinya cukup presisi Kemudian untuk sisi kanan sama kirinya Ya, disini cuma ada tombol on up volume atas bawah cuy Dan untuk bagian bawahnya terlihat ada lubang speaker Kemudian lubang drag audio sama lubang type C cuy Terbilang mewah ya, untuk ponsel murah sudah dibekali dengan type C Untuk pengisian dayanya cuy Oke, kemudian kita lanjut ke performa dan baterai HP-nya cuy Dapur panjang Xiaomi Redmi 8A Pro ditenagi oleh prosesor Snapdragon 439 Dengan GPU-an Reno 505 Nah, prosesor ini bikin kinerja ponsel menjadi lebih ringan cuy Dan cepat di kelasnya Selama uji coba untuk bermain permainan game-game berat seperti Mobile Legends ya, ML, App-App ya itu Masih kebilang gimana ya lancar-lancar aja cuy Tapi sayangnya disini pas diajak bermain PUBG ya, PUBG Itu gimana ya, ini lumayan gak berjalan mulu cuy Untuk aplikasi lainnya seperti WhatsApp ya, browsing ya, Facebook ya ada lain sebagainya gitu ya Hingga fitur split ya lancar ya Belum ada kendala cuy, gak ada kendalanya meskipun di tahun sekarang Nah, disini padamanya buat kalian yang penasaran untuk tes game Mobile Legends ya Ini HP yang satu ini Nah, kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya cuy Itu udah gue buatin dan kalian jangan lupa juga subrek ya Oke, disini kita lanjut lagi cuy Nah, disini untuk pemakaian gimana ya game-game berat ya Mobile Legends Itu disini gue mainin paling kepake berapa jam ya 5 jam sampai 6 jaman cuy Kurang lebih 5 jaman lagi tuh ya Kalau bulatnya Jadi gimana ya, ini lumayan awe cuy Nah, sesuai klaim keunggulan dari Xiaomi buat si ponsel baterai gede ini Gak tanggung-tanggung ya Redmi 8A Pro ini langsung diberi kapalitas baterai sebesar 5000 mAh cuy Untuk baterainya juga sudah didukung fast charging 18W Jadi untuk pengisiannya ini lumayan cepet cuy Sekitar 2 jaman gitu ya Dan disini untuk masalah awet atau enggaknya Untuk pemakaian sehari-hari ya Kalau untuk penggunaan Facebook ya YouTube ya TikTok itu gimana ya Ini awet sampai seharian cuy Ya soalnya gue gunakan hape ini untuk keseharian cuy Tapi kalau untuk penggunaan game-game berat sih itu beda lagi ya Paling itu udah gue sebutin tadi paling kepake 5 jam sampai 6 jaman cuy Itu pun kalau pool ya dari 100% habis sampai 20%an cuy Sekitar itu ya Jadi lumayan-lumayan cuy awet ya Nah, untuk memorinya tersedia room 32GB saja cuy Tapi saya berharap banyak ya pada kapasitasnya Dan untuk kapasitas RAM-nya tersedia 2 varian cuy Yang pertama itu ada varian yang 2GB Kemudian yang kedua itu varian yang 3GB Ya gue saranin kalian beli yang varian yang 3x32 aja cuy Karena yang RAM 2 itu gimana ya Agak ngeleng-ngeleng gitu ya Ada ngeleng-ngeleng gitu Kayak ingin panting apinya cuy Enggak dong, cana-canda Nah, karena memori internal Redmi 8A Pro ini cuma 32GB Nah, kalian tidak perlu sedih lagi boy Nah, karena Redmi 8A Pro ini bisa kalian tambahkan memori eksternal sebesar 512GB cuy Jadi lumayan-lumayan cuy Lumayan membantu ya Oke, kemudian kita lanjut ke kameranya cuy Redmi 8A Pro ini bersenjatai sepasang kamera utama sebesar 13MP Dan kedua 2MP untuk efek bokehnya Ya, ketika dijajal memotret saat cahaya maksimal Ya, hasilnya cukup terlihat mulus Warnenya pun terlihat keluar tajam cuy Detail objek pun terlihat jelas Efek bokehnya pun lumayan ya Meski tak begitu memaskan Tapi disini hal yang membuat gue agak kecewa Saat memotret di bawah cahaya minim cahaya Apalagi saat malam hari cuy Terlihat banyak noise yang muncul di hasil jepretannya Beralih ke kamera depannya cuy 8MP Nah, beberapa kali mencoba selfie dalam mode normal Ataupun bokeh Tercipta hasil yang tajam dan jelas cuy Itu pun dalam kondisi yang maksimal Ya, cahayanya itu yang maksimal cuy Tapi ke dalam kondisi yang kurang maksimal Dalam pencahayanya Ya, menurut gue sih Kalian juga gak boleh berhalap lebih cuy Untuk hasilnya Tapi ini untuk hasil kameranya gimana ya cuy Ini tajam banget cuy Gila ya, mantap dah pokoknya Kalau untuk apa Untuk kegiatan ya multitasking Untuk upload-upload video ke Youtube Ke Youtube Ke Facebook ya Itu masih kebilang alus-alus aja cuy Saya ya Ya, karena disini gue gak sempat Untuk potret-potret sama Buatin video hasil kameranya Ya, disini gue gimana ya Terpaksa cuy Nyuri dari Google ya Dan untuk hasilnya Sebagai berikut cuy Ya, disini bisa kalian lihat ya Inti untuk hasil kameranya cuy Ya, lumayan-lumayan ya Lumayan berwarna gitu Oke, ini juga sama Redmi 8A Pro ya Dan bisa kalian lihat ya Kalian bisa cek langsung aja di Google ya Ataupun kalian bisa cek di Youtube-Youtube yang lain ya Karena di Youtube yang lain juga Banyak yang apa Ngejelasin ya Untuk hasil kameranya Yap Oke, dan untuk kesimpulannya Ya, di tahun sekarang ya Untuk HP yang satu ini Menurut gue sih Ini masih warit-warit aja cuy Untuk digunakan ya Untuk hasilnya Seperti sosial-sosialnya Sama game-game berat Tapi kalau untuk penggunaan game-game berat pun Itu tidak semua game bisa dimainin dengan blue cuy Ya, kayak ya Seperti PUBG ya COD Itu gimana ya Itu kayaknya berat banget cuy Tapi kalau untuk penggunaan game Mobile Legends Sama pripa ya Ya, app-app gitu Itu masih kebilang lancar cuy Ya, meskipun di tahun sekarang Ya, disini untuk Parian harganya Kalau di daerah gue Ya, untuk harga sekernya Itu paling kisaran 700-800 ribuan cuy Itu pun tergantung Ram sama kualitas pun Sama keluar Aduh ya, susahnya gue ngomong Itu pun tergantung kualitas Sama kapasitas RAM-nya Kemudian sama perlengkapan HP-nya cuy Ya, man Muse-nya juga ya Gitu ya Jelas kan Oke, nah mungkin itu Sejap video kali ini Ya, jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa juga subscribe-nya cuy Dan jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa juga subscribe-nya cuy Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy Let's go Sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy Sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy